Anak Anda usia 15 bulan, apakah perkembangannya sudah sesuai dengan usianya? Bagaimana memantau perkembangan anak usia 15 bulan? Pemantauan perkembangan anak sangat penting dilakukan untuk memastikan anak berkembang dengan baik dan mencapai tonggak perkembangan yang tepat sesuai dengan usianya. Instrumen KPSB dan tes daya dengar ini dapat digunakan untuk menilai perkembangan anak usia 15 bulan. Yuk kita cek bersama, Bu! Pemeriksaan pertama, bayi dipangku oleh ibu atau pengasuh di tepi meja periksa. Beri dua kubus tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil yang ia pegang? Yang kedua, apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari tenunjuk seperti pada gambar? Pemeriksaan ketiga, dapat dilakukan dengan menanyakan kepada ibu atau pengasuh. Apakah anak dapat berjalan sendiri atau jalan dengan perpegangan? Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai? Apakah anak dapat mengatakan papa ketika ia memanggil atau melihat ayahnya? Atau mengatakan mama jika memanggil atau melihat ibunya? Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merenek? Jawaban iya jika anak dapat menunjuk, menarik, atau mengeluarkan suara yang menyenangkan. Selanjutnya, coba berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik? Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih? Selanjutnya, letakkan kubus di lantai. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, Apakah anak dapat membungku untuk memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali? Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruang tanpa jatuh atau terbuyung-buyung? Jika pemeriksaan sudah selesai, ibu dapat melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Berikan jawabannya bila ibu atau pengasuh anak menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jawaban tidak bila ibu atau pengasuh anak menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu. Selanjutnya, ibu dapat menghitung jumlah jawabannya pada hasil pemeriksaan. Jika jumlah jawabannya 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jika jumlah jawabannya 7 atau 8, perkembangan anak melakukan. Dan jika jumlah jawabannya 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Untuk jawaban tidak, perlu dirinci ya ibu jumlah jawaban yang tidak menurut jenis keterlambatannya. Gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, atau sosial dan kemandirian. Apa yang perlu dilakukan orang tua dari hasil pemeriksaan tersebut? Jika hasil sesuai dengan usianya, orang tua dapat meneruskan pola asuh kepada anak dan memberikan stimulasi perkembangan setiap saat, sesuai mungkin sesuai dengan umur dan kesiapan anak. Jika hasil meragukan, tidak perlu khawatir ya ibu. Tetap berikan simulasi sesuai kelompok umur, cari tahu kemungkinan penyakit yang dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan, dan ulangi setelah 2 minggu kemudian dengan KPSP sesuai dengan umur anak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan, segera rujuk rumah sakit dan tulis jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan yang ada. Pada anak usia 15 bulan ini juga dilakukan tes daya dengar ya ibu. Dengan daftar pertanyaan yang ada ini ya ibu, bila ada satu atau lebih jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Itu tadi langkah-langkah untuk pemeriksaan perkembangan pada anak usia 15 bulan ya ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.